hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya lalu wahyu alfian ya pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas patofisiologi dari sebuah penyakit yaitu angina pectoris angina pectoris ini dalam beberapa buku atau beberapa jurnal juga disebut sebagai stable angina atau chronic coronary syndrome namun kebanyakan orang di Indonesia itu menyebutnya sebagai angina pectoris stabil ya ini sebuah gambaran pembuluh darah yang pertama ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal disini dapat kita lihat pembuluh darah normal itu lumennya besar kemudian di pinggir-pinggirnya ini merupakan sel endotel yang melapisi semua pembuluh darah termasuk jantung ya ciri-cirinya disini yang pertama lumennya lebar kemudian fungsi endotelnya masih normal kemudian agregasi plateletnya diinhibisi untuk faktor-faktor yang menginhibisinya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua ini adalah gambar angina pectoris stabil yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini nah disini sudah sedikit berbeda lumen yang seharusnya luas disini lumensya semakin sempit nah karena disini terdapat plak yang menutupi sebagian dari lumensya ini plak ini biasa juga disebut sebagai atherosclerosis kemudian ini ciri-cirinya tadi yang pertama lumensya menyempit karena plak yang kedua itu faso konstriksi yang tidak seharusnya atau tidak normal itu dikarenakan ada beberapa hal yang mendasarinya nanti akan kita bahas di slide berikutnya kemudian kita lihat gambaran yang ketiga disini adalah gambaran dari acute coronary syndrome atau biasa disebut angina tidak stabil dan infak myokard nah disini kita lihat mirip seperti gambaran angina stabil namun ada sedikit perbedaan yaitu disini adanya plak yang ruptur nah plak yang ruptur ini akan dikenali oleh tubuh sebagai suatu jaringan yang rusak karena menimbulkan perdarahan disana sehingga tubuh akan langsung berespon untuk memperbaiki jaringan tersebut dengan cara yaitu agregasi platelet dan formasi trombus itu itu sebenarnya dilakukan untuk mengantisipasi dari ruptur plak tadi namun ini juga memberikan efek yang berbahaya bagi pembuluh darah koroner Nah itu bisa menyebabkan trombus itu akan menyangkut di pembuluh darah yang lebih kecil sehingga membuat pembuluh darah tersebut obstruksi atau tersumbat nah pada akhirnya nanti pembuluh darah yang tersumbat itu akan menyebabkan sel-sel myokard yang tidak mendapatkan suplai oksigen akan mati atau infak seperti itu ya kemudian kita lanjut ke gambar gambar yang keempat disini gambar ini adalah gambar angina varian disini tidak terdapat adanya plak atherosclerosis tidak terdapat adanya trombus atau agregasi platelet namun disini penyempitannya terjadi karena fasus spasme yang intens itu saja bedanya ya kita lanjut ke slide berikutnya mengapa disini kita perlu membahas tentang penyakit jantung iskemi karena menurut data dari WHO 70% kematian di dunia disebabkan penyakit tidak menular dan 45% dari jumlah tersebut merupakan penyakit jantung dan pembuluh darah lebih dari 9 juta orang meninggal karena penyakit jantung iskemi penyakit jantung iskemi ini merupakan penyebab kematian yang terbesar dan penyebab kematian kedua yakni stroke kemudian disini kita lihat data dari riskesdas tahun 2018 mengenai prevalensi penyakit jantung di Indonesia sendiri penyakit jantung mencapai 1,5% menurut diagnosis dokter pada penduduk semua umur disini juga disajikan data mengenai penyakit jantung pada beberapa provinsi yang ada di Indonesia di Indonesia provinsi dengan prevalensi tertinggi yakni Kalimantan Utara sebesar 2,2% dan terendah pada provinsi NTT yakni 0,7% baik kita mulai masuk sekarang ke patofisiologi dari angina pektoris ini ya nah disini secara umum angina pektoris ini kan disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otot-otot jantung nah penurunan aliran darahnya itu terjadi akibat kombinasi dari penyempitan pembuluh dan disfungsi endotel terjadi akibat atherosclerosis tadi yang kita sudah lihat gambarnya sama-sama yang pertama penyempitan pembunuh darah nah disini kita sedikit membahas teori dari hukum poisol dan hukum om jadi pada hukum poisol ini aliran sama dengan delta P itu adalah perbedaan tekanan antara titik-titik yang diukur R itu adalah radius atau jari-jari yang pada kali ini jari-jarinya adalah jari-jari pembuluh darah kemudian yang disini ini bukan N ya tapi ini lambang untuk viskositas cairan kemudian ada L L itu adalah panjang dalam hal ini adalah panjang pembuluh darah yang relatif konstan karena panjang pembuluh darah itu tidak akan jauh berbeda nah kemudian kita bahas juga hukum om aliran tadi sama dengan perbedaan tekanan dibagi tahanan atau R ini R besar ini adalah tahanan nah kemudian persamaan ini kita kombinasikan seperti ini Ki sama dengan delta P pi R pangkat 4 per 8 viskositas kali R kemudian Ki sama dengan delta P per R nah kemudian delta P pi R pangkat 4 per 8 kali viskositas cairan kali L sama dengan delta P per R disini delta P nya kita coret kemudian R nya kita kali silang nah sehingga disini kita akan temukan R sama dengan 8 viskositas kali L per P R pangkat 4 ya jadi dari persamaan ini kita lihat lagi dari penyebab angina pectoris itu yaitu adanya plak atherosclerosis tadi yang sangat mempengaruhi jari-jari dari pembuluh darah atau lumen dari pembuluh darah tersebut nah sehingga disini yang paling berperan atau yang paling mempengaruhi aliran darah adalah jari-jari pembuluh darah semakin kecil jari-jari pembuluh darah ini maka akan semakin besar R nya atau tahanan terhadap aliran darah nya itu akan semakin besar nah sehingga nanti jika R nya itu semakin besar maka aliran darah itu akan semakin kecil itu dari hukum om tadi bisa dilihat disini jika R itu besar karena disini R sifatnya sebagai penyebut maka semakin besar R akan mempengaruhi nilai Q yaitu semakin kecil nilai baginya nanti alirannya ya sekarang kita bahas patofisiologi yang kedua yaitu disfungsi endotel disfungsi endotel disini akan menyebabkan dua efek pada pembuluh darah yang pertama fasokonstriksi yang tidak seharusnya atau tidak normal pada keadaan normal seharusnya endotel itu bisa melepaskan nitrit okside dan prostasiklin itu merupakan fasodilator efek fasodilator ini lebih dominan pada keadaan normal daripada efek katekolamin namun pada pembuluh darah yang terdapat atherosclerosis itu efek katekolaminnya menjadi lebih dominan sehingga kemungkinan untuk terjadi fasokonstriksi itu lebih kuat nah terjadinya fasokonstriksi ini tentunya akan mengurangi aliran darah yang menyuplai dari nyokar nah efek fasodilator dari metabolit lokal seperti adenosin juga melemah saat adanya disfungsi endotel ini nah efek yang kedua yaitu hilangnya fungsi antitrombotik nah kita lihat disini pada gambar A ini adalah gambaran dari sel endotel yang normal nah disini kita lihat adanya pelepasan prostacycline dan nitrit nitrit okside oleh sel endotel nah disitu menyebabkan efek relaksasi atau fasodilatasi tadi nah selain itu disini juga terdapat panah yang mengarah ke atas nah ini menggambarkan inhibisi dari agregasi platelet yang terjadi disana sehingga jika ada platelet yang akan melakukan agregasi disana bisa dicegah oleh prostacycline dan NO itu dalam keadaan normal namun kita lihat disini pada gambar B disini ini adalah keadaan jika di pembuluh darah itu terdapat atherosclerosis nah jadi pelepasan prostacycline dan NO nya itu akan menurun sehingga efek dari antitrombotik dan fasodilator tentunya juga akan berkurang sehingga disini efek fasokonstriksi dan agregasi platelet akan lebih domina selain 2 penyebab tadi ada juga penyebab lain yang bisa menyebabkan angina pectoris yaitu penurunan perfusi karena hipotensi contohnya disini yaitu hipofolemi kekurangan volume darah atau bisa juga karena shock septic yang kedua penurunan saturasi oksigen yang berat misalnya pada kondisi anemia berat kemudian gangguan oksigenasi oleh paru-paru yang ketiga peningkatan kebutuhan oksigen myocard contohnya itu pada keadaan tachycardi hipertensi akut stenosis aorta yang berat kapan sih angina pectoris stabil ini muncul nah saat atherosclerosis mempersempit lumen arteri koroner 70% atau lebih itu tentunya mengurangi kapasitas aliran darah dalam keadaan normal atau saat kita beristirahat biasa darah yang kurang ini masih bisa mencukupi kebutuhan oksigen myocard namun gejala angina pectoris ini akan muncul saat kita beraktifitas berat atau stres emosional karena kerja jantung akan meningkat kebutuhan oksigen otot jantung juga akan meningkat nah sehingga gejala ini akan muncul karena kapasitas aliran tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan dari otot jantung yang meningkat tersebut gambaran klinis angina pectoris yang pertama rasa berat di dada seseorang biasanya menjelaskan seperti tertindih gajah saking beratnya kemudian yang kedua biasanya seseorang menjelaskan dengan levin sign yaitu mengepalkan tangan dan meletakkannya di atas dada ini diibaratkan seperti jantung dan dadanya terikat dan yang ketiga lokasinya tidak terlokalisir jika kita menyuruh seseorang untuk menunjukkan rasa sakitnya kadang seseorang tidak bisa menunjukkannya karena sakitnya tidak hanya timbul di dada tetapi bisa juga di punggung lengan kiri leher dan rahang hal ini terkait dengan persarafan yang mempersarafi jantung untuk faktor resiko angina pectoris ini sama dengan faktor resiko katerosklerosis faktor yang pertama yakni merokok kemudian yang kedua dislipidemia atau kelebihan lemak di dalam darah yang ketiga hipertensi hipertensi itu menyebabkan jantung memompa darah lebih kuat sehingga menyebabkan kerja jantung lebih berat faktor keempat yakni diabetes diabetes berkaitan dengan pembentukan atherosklerosis dan juga berkaitan dengan dislipidemia dan faktor yang terakhir yakni tewayat keluarga yang terkena penyakit jantung berikut daftar pustaka yang digunakan pada video kali ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe terima kasih 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 terima kasih